Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot di kesempatan video kali ini ya sahabat yaitu saya akan membahas tentang gimana caranya untuk mengaplikasikan yaitu urin sapi yang mana disini tanpa fermentasi langsung bisa diaplikasikan ke tanaman ya sahabat ya dan membahas tentang yang namanya urin sapi itu biasanya kan di fermentasi ya sahabat ya nah di video-video sebelumnya saya sudah membuat videonya yaitu nah ini videonya yang saya telah membuat video tentang urin sapi yang di fermentasi ya sahabat ya yaitu ada subscriber kita yang meminta gimana cara untuk mengaplikasikan yaitu urin sapi yang tanpa di fermentasi apakah boleh nah disini saya akan jawab dengan lewat video ini ya sahabat ya dan kemarin saya Alhamdulillah meminta sama tetangga saya nah ini videonya nah ini adalah urin sapi yang tanpa di fermentasi dan ini adalah sudah berbulan-bulan yang lamanya dan ini sudah tercampur dengan air hujan macam ini nah dan ini adalah tempat jumbangan atau tempat urin sapi dari kandangnya ya sahabat ya nah ini adalah kandangnya sapi dan disini urin sapi ini sudah tertimbun bertahun-tahun berbulan-bulan dan disini tanpa di fermentasi yaitu dengan cara yaitu diaplikasikan dengan penyemprotan atau pengocoran ya sahabat ya dan disini saya akan membuat lagi yaitu membuat cara untuk mengaplikasikan dan dosisnya yaitu dengan takarannya sahabat ya karena apa? karena kita membuat urin sapi itu harus dengan hati-hati juga selain urin sapi untuk menyuburkan tanaman juga bisa merusak tanaman ya sahabat ya kalau enggak tahu dosisnya manfaat lain yaitu untuk menggunakan pupuk cair ya sahabat ya dari urin sapi yaitu adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah macam ini ya walaupun dalam polybag ya yaitu manfaat daripada urin sapi adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kualitas hasil panen dan juga menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman yaitu menekan serangan dari penyakit makanya disini manfaat daripada urin sapi ini sangat bagus ya sahabat ya yaitu selain untuk menyuburkan tanaman yaitu juga untuk menekan serangan dari penyakit karena apa? karena disini pupuk organik cair dari urin sapi ini adalah lebih berperan untuk merangsang pertumbuhan tanaman baik itu pada akarnya entah pada mulai dari semai ya sahabat ya bahkan urin sapi ini sahabat ya yaitu semacam kita menyemai atau di fase generatif atau vegetatif ini pun boleh disiramkan pupuk organik cair yaitu dari urin sapi ini adalah yaitu menambah zat unsur hara dapat di dalam tanah dan tanah miskin atau tanah yang kurang unsur hara misalkan ya sahabat ya di tanah yang pelerat kurang unsur hara yang biasanya ditanamin gak bisa tumbuh atau gimana ya ini boleh mengaplikasikan yaitu dengan memakai urin sapi ini yaitu harus diperlukan dengan pemupukan yang bersifat organik atau secara langsung untuk menambah unsur hara dan disini perbandingannya air ya sahabat ya yaitu mengaplikasikan pada tanaman cabai disini ada urin sapi dan disini saya juga sudah siapkan air kurang lebih 10 liter ya sahabat ya dan disini saya juga tambahkan yaitu dengan garam dapur ya nah ini yang harganya 2000 rupiah dan disini harganya berapa ini 2000 rupiah sahabat ya yaitu sasa tomolto atau ajinomoto yang harganya 2000 rupiah mudah didapat di warung-warung sekitar kita ya yaitu manfaatnya adalah untuk memperbaiki unsur hara pada tanah tersebut dan juga merangsang pertumbuhan pembungaan dan pembuahan sahabat nah dan cara mengaplikasikannya oke sahabat ya disini ada air yaitu kurang lebih 10 liter dan biasanya saya menggunakan atau mengaplikasikannya sahabat ya yaitu 1 banding 5 dalam arti ini air sumur ini 5 liter dan air urin sapinya ini 1 liter ya ini kurang lebih 10 liter saya kasih yaitu air urinnya 2 liter ini 1 liter ya sahabat ya ini 1 liter kita masukkan untuk perbanding 1 banding 5 kita ambil lagi ini 1 liter ya berarti 2 liter berarti 2 banding 10 ya sahabat ya dan disini saya juga menggunakan yaitu dengan garam dapurnya dalam air 10 liter saya menggunakan 1 sendok makan macam ini 1 sendok makan penuh ya sahabat ya macam ini kita taruh dalam dan saya memakai micinya juga dalam air 10 liter ini cukup hanya setengah sendok makan cukup ya kira-kira ya ini setengah sendok ya setengah sendok ya setengah sendok makan nah ini sahabat di larukan terlebih dahulu ya sahabat ya supaya garam dan micinya tadi larut dalam air bahkan air urin sapi ini sahabat ya selain untuk dikocorkan pada tanaman ya ini boleh diaplikasikan saya aplikasikan yaitu dengan cara disepray sahabat disepray ya aplikasikannya yaitu 5 hari sekali dengan rutin saya jamin tanaman nanti akan bertumbuh subur dan cepat untuk perangsang pertumbuhan bunga dan pembuahan ya sahabat ya karena sudah ada terbukti saya membuat video ini bukan hanya asal-asalan karena setiap ucapan setiap perbuatan setiap perlakuan itu pasti ada pertanggung jawabannya dan kemarin saya sudah membuat videonya itu adalah hasil yang nyata memakai urin sapi ya sahabat ya makanya memakai urin sapi itu ada dua jenis ya ada dua jenis ya sahabat ya yaitu dengan cara difermentasi dengan cara yang tidak berdifermentasi karena apa karena kita kalau menggunakan dengan asal-asalan tanpa kita sepengetahuan dengan betul-betul tanpa sepengetahuan kita bisa membahayakan pada tanaman kalau yang tanpa dipermentasi macam ini ya sahabat ya yaitu urin sapi yang sudah mendap atau sebulan yaitu di dalam waduk atau di dalam tempat yang sudah bertahun-tahun ya karena apa karena disini sudah difetasi dengan alam karena apa karena menggunakan urin sapi yang dengan asal-asalan itu bisa menimbulkan yaitu namanya jamur fatogen dan jamur fatogen itu adalah berbeda-beda jenis ya sahabat ya ada yang menimbulkan cabai bisa ting bisa muning ada yang bisa menjadi layu funium itu akibat jamur fatogen makanya disini saya memberikan tip atau cara yaitu mengaplikasikan urin sapi yang tanpa dipermentasi yaitu di garis bawah saya garis bawah adalah yang sudah lama urin sapi yang sudah difermentasi dengan alam yaitu yang sudah lama yaitu berbulan-bulan yaitu dengan garis bawah yang sudah difermentasi dengan alam yang sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya sahabat ya dan jangan sesekali memakai urin sapi yang masih baru karena dia masih mengandung hama-hama jahat dan ini ya sahabat ya kita saya taruh yaitu dengan setengah gayung macam ini langsung saja dikocorkan macam ini ya ini diaplikasikan yaitu 5 hari sekali dengan rutin boleh diaplikasikan dengan penyemprotan atau penyemperian ya sahabat ya macam ini oke sahabat itu adalah tips atau cara yaitu mengaplikasikan urin sapi yang tanpa difermentasi ya sahabat ya dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanyalah selalu berbagi dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati